Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Jumpa lagi bersama Berkahile Rahasia kepik Bertelur banyak Ya ini rahasianya kawan Ini udah saatnya Diganti medianya ya kawan Bahkan ini Terhitung agak Telat ya Lebih dari 10 hari tapi gak apa-apa Karena Untuk kepik mulat Hongkong ini pergantian Medianya itu minimal di 10 hari Maksimal di 15 hari Setelah pemijahan ya Kemarin-kemarin Saya pura-pura sibuk gitu ya Jadi belum sempat Untuk mengganti Dan ini terhitung udah Udah Di 14 hari ya Kurang lebih ya Kurang lebih ya Ini tertera di tanggal 22 Maret nih 2023 dan sekarang Tepat tanggal 5 April Cek dulu nih Kebetulan kemarin Saya Memberikan Memberikan Pakan tambahannya Berupa ini Permentasi 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 Ampas tahu Di konten sebelumnya Udah saya upload ya Di youtube Channel Berkah hilat youtube channel ya Jangan lupa di like Share Comment Subscribe Oke berkah hilat kawan Supaya Lebih bersemangat Dalam Membuat konten-konten Seputar Kepik dan Kelat Hongkong Nah kita cek Setelah 14 hari Pemijahan ini Apakah Baik-baik saja Gitu Dan alhamdulillah ya Tempatnya Sehat-sehat Ini ada Berapa nih Satu Yang mati Sambil disortir ya Kawan ya Kalau hanya Satu Dua Dari sekali Pemijahan Pergantian media Yang mati Itu wajar kawan Masih Wajar Gitu Nah ini Ada Tiga Nih Ada tiga Ini masih hidup Iya Kita cek lagi Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Hanya Tiga Kepik saja Yang mati Kawan Yang lainnya Pada sehat Nah kita sambil Membersihkan Juga nih Bekas Fermentasi Yang pas tahu ya Pakan tambahannya Yang udah mengering Kawan ini Metak baru Baru atau media Baru itu Akan Dicampur dulu nih Medianya Yaitu medianya Dedak padi Atau Huwud Langsung Dabilang Huwud Dan Purayam Yang akan dicampur Dengan Aik Stimulan Supaya Meningkatkan produksi telur Fungsinya Seperti itu Kawan Jadi Si kepik Walaupun ini Sebetulnya Untuk kayam Tapi sangat cocok Untuk kepik Yang Berat bersih 5 gram Ini Satu sasetnya 5 gram Ini Di harga Rp. 2000 Saja Kawan Kalau di daerah saya Stok kepik Yang akan Dipindahkan Untuk Pergantian media Ini Ada 8 Kawan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Kotak Takarannya Menggunakan Ini Saja Kawan Menggunakan Wadah Segede Ini Kurang Tau Ini Takarannya Berapa Mungkin Kurang Lebih 1.4 Liter Ada Cukup Untuk Takaran 8 Kotak Itu Cukup Satu Soset Ini 5 Gram Ini Sifatnya Serbu Bentuknya Serbu Nah Kekuning Kuningan Seperti ini Kita Nanti Aduk Aduk Rata Saja Seperti itu Seperti ini Serbu Begitu Kita Aduk Aduk Rata Setelah Dirasa Cukup Merata Tercampur Si Egg Stimulan Tadi Dengan Purayam Ini Kita Akan Mempersiapkan Dulu Medianya Kawan Untuk Satu Kotaknya Tuh Dua Takaran Wadah Ini Untuk Gedak Padinya Kawan Tidak Tidak Dua Lalu Satu Takaran Untuk Purayamnya Seperti itu Lalu Di Aduk Aduk Lagi Sampai Benar-benar Merata Lalu Diratakan Biar Ketebalannya Sama Tidak Ada Yang Tebal Dan Tidak Ada Yang Tipis Kalau Sudah Dirasa Rata Saya Biasanya Bagian Atasnya Ditabur Lagi Dengan Pur Kurang Lebih Dua Sampai Tiga Genggam Seperti Ini Cukup Kita Tinggal Menyaring Menyaring Si Kepik Dari Media Lama Dan Dipindahkan Kemedia Baru Selanjutnya Kita Akan Memindahkan Si Kepik Ini Dari Media Lama Ke Kotak Atau Media Baru Ini Alat Penyaring Yang Terbuat Dari Bajar Kawat Bajar Kawat Ram Bajar Kurang Lebih Lubang Segini Kita Pindahkan Perlahan Saja Kawan Memang Dengan Teknik Seperti Ini Itu Cepat Tapi Sedikit Bersingkuk Yaitu Banyak Telur Yang Pecah Karena Di Media Lama Ini Di Media Dedak Dan Purayam Yang Lama Itu Tersimpan Telur Kalau Pengen Lebih Amannya Ya Si Kepik Yang Diangkat Satu Persatu Menggunakan Sendok Secara Perlahan Tapi Memakan Waktu Tapi Lebih Meminimalisir Pecah Telur Setelah Itu Dipinahkan Saja Kesini Nah Seperti ini Kawan Lalu Disaring Saja Sampai Benar Benar Bersih Sampai Yang Tertinggal Hanya Si Kepik Saja Kawan Dan Mungkin Ini Apa Media Atau Purayam Yang Kasarnya Yang Kesarnya Yang Tersarinya Nah Dengan Sendirinya Nanti Si Purayam Ledak Padi Yang Lembut Lembut Termasuk Telurnya Itu Sendiri Akan Dijatur Di bawah Oke Kawan Dan Ini Sisa Yang Tidak Tersarinya Ini Merupakan Purayam Yang Kasarnya Yang Gede-gedenya Yang Gak Bakalan Kesaring Gak Bakalan Masuk Gak Apa Karena Tidak Akan Kedua Nah Ini Kawan Nah Ini Adalah Media Lama Media Lama Berupa Campuran Bedak Padi Dan Purayam Dimana Di dalamnya Itu Banyak Ininya Telurnya Ini Sisanya Purayam Yang Kasarnya Yang Gedenya Yang Gak Kesaring Bersama Kepiknya Kita Masukkan Ke Media Yang Sudah Disiapkan Tadi Berupa Campuran Purayam Dudak Padi Dan Telah Menggunakan Ekstimulan Sebagai Trick Atau Tips Rahasia Supaya Kepik Subur Dalam Bertelur Lalu Si Media Barunya Ini Diratakan Supaya Ketebalannya Merata Gitu Nah Jangan Lupa Media Baru Ini Yang Menggunakan Purayam Dan Dedak Padi Ini Kalau Sempet Kalau Luang Kalau Ada Waktu Diusahakan Kawan Si Dedak Padinya Itu Disangrai Dulu Kawan Ya Kira Kira Panasnya Itu Anget Kuku Disangrai Si Dedak Padinya Sebelum Digunakan Sebagai Media Pemijahan Baru Gitu Nah Tujuannya Kenapa Disangrai Untuk Meminimalisir Kutuk Atau Hama Hama Pengganggu Yang Sekiranya Akan Merugikan Produktivitas Si Kepik Ini Jangan Lupa Ketika Si Kepik Tadi Udah Dipindahkan Ke Media Baru Dikasih Makan Nah Ini Hasil Fermentasi Ampas Tahu Itu Ya Alhamdulillah Berhasil Dan Kurang Lebih Dari 3 Per 4 Ember Tinggal Setengah Ember Lagi Ember Ukuran Bekas Cep Yang 25 Kilo Seperti Ini Ciri Ciri Fermentasi Ampas Tahu Yang Berhasil Ketika Dibuka Tuh Tidak Terlalu Banyak Wap Atau Gas Terus Ini Bagian Atasnya Agak Menghitam Karena Sebelum Ditutup Disemprot Lagi Dengan Cairan Fermentasi Dan Ini Harus Benar Benar Kedap Udara Kawan Jangan Ada Udara Yang Masuk Jadi Harus Tertutup Rapat Makanya Kalau Ketika Di Ember Itu Gunakan Ember Yang Ada Tutup Kalaupun Tidak Ini Menggunakan Plastik Yang Di Ikat Dengan Karepan Ini Berhasil Kawan Alhamdulillah Kita Kasih Makan Dulu Untuk Kepik Nah Setelah Disiapkan Disiapkan Bagiannya Atasnya Disemprot Dulu Menggunakan Ini Cairan Fermentasi E4 Dan Molase Nah Jangan Lupa Ketika Fermentasi Ampas Setahul Tadi Sudah Diambil Untuk Dikasih Makan Ini Jangan Lupa Ditekan Tekan Lagi Supaya Kepadatannya Merata Benar Benar Padat Sehingga Jangan Ada Celah Udara Masuk Jadi Ini Harus Benar Benar Ditekan Lagi Ketika Mau Ditutup Biar Aman Permentasi Yang Pastahunya Tetap Awek Dan Boleh Disemprot Semprot Lagi Bagian Atasnya Menggunakan Cairan Fermentasi E4 Dan Mulase Boleh Disemprot Semprot Lagi Secara Merata Bagian Yang Meringat Juga Lalu Jangan Lupa Ditutup Serapat Rapat Ya Kawan Nah Seperti Ini Ini Harus Benar Benar Yakin Rapat Betul Kawan Nah Kita Kasih Makan Fermentasi Ampas Tahuk Kawan Pasti Pada Lapar Tipis Tipis Saja Kasih Secara Merata Saja Ini Hasilnya Kawan Setelah Dikasih Makan Fermentasi Ampas Tahu Ya Di Kotak Media Baru Dan Kebetulan Saya Punya Stop Ini Sosin Kawan Sosin Yang Dicincang Di Iris Tipis 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 Seperti Ini Kita Kasihkan Saja Sebagai Sayur Mayurnya Biar Empat Sehat Lima Sempurna Gitu Kawan Ditabur Aja Secara Merata Biar Tamah Sehat Dikasih Hijau Hijau Kawan Seperti Itu Sudah Lengkap Dan Jangan Lupa Dikasih Label Tanggal Pemijahan Nah Kebetulan Disini Saya Sudah Mempersiapkan Ya Kawan Nah Ditulis Tangan Aja Di Label Ya Biar Gampang Gitu Nah Ini Gunanya Untuk Kita Mengecek Tanggal Pemijahannya Tanggal Tanggal 5 Bulan 4 Tahun 2023 Kawan Dan Jangan Lupa Di Media Atau Kota Talur Tadi Juga Dikasih Label Juga Yang Sama Tenggal 5 Juga 4 2 3 Nah Seperti Ini Kawan Nah Setelah Beres Seperti itu Kalau Saya Biasa Disemprot Kembali Menggunakan Ini Kawan Fermentasi Cairan Fermentasi EM4 Dan Molase Yang Sudah Disimpan Di Alat Penyemprot Biasanya Baik Ke Ulat Hongkong Maupun Ke Kepik Yang Sudah Dikasih Makan Gitu Saya Semprot Semprot Lagi Tipis Tipis Saja Di Embun Secara Merata Fungsinya Supaya Lebih Menyehatkan Si Kepik Maupun Lata Hongkong Ini Dan Lebih Menyeterialkan Medianya Kotaknya Supaya Terbebas Dari Berbagai Macam Mahama Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Salam Berkah Bermanfaat Musika Para 分can Sapkong Bar Zum Bermanfaat Separated